Nah inilah, ini yang kadang membedakan Makanya hati-hati Kalau kita gak paham teknologi cloud yang dipegang oleh Dari awal oleh orang-orang nahdiyin Kita akan galau, iya Referensinya apa? Ya Rabbi bil mustafa balik maqasitana Wa kufirlana ama mazaya wa si'al karab Ini karena dia gak tau Bahwa burdah itu adalah downloadannya Syekh Busiri Tidak ada yang lain yang dirindukan selain Rasul Rasulullah Maka kemudian diajari langsung sholawat oleh yang punya Nah itu downloadan Makanya kamu bilang musyri, kamu bilang apa? Dia tidak pernah hilang dari tradisi kamu muslimin Nah itu bedanya downloadan sama bukan itu disitu Makanya NO ini tambah besar, tambah gede, tambah gede Karena amaliyahnya sebenarnya amaliyah hasil download Bukan amaliyah hasil karangan akal Bukan amaliyah-amaliyah yang didasarkan pada referensi-referensi Kalau hasil semua kitab itu adalah hasil akal Samen akan menjadi orang paling pusing di seluruh dunia Paling pusing Khawarij Ketika melihat pertikaian Antara sahabat Khawarij mengatakan Muawiyah ini harus dibantai Karena Muawiyah memberontak kepada Sayyidina Ali Sayyidina Ali diangkat secara resmi oleh kaum muslimin Muawiyah berontak Karena Muawiyah berontak harus dihabisi sama pemerintah Pemerintah karena bukot Malam yakum bima angzalallah fa'ulai kahumul Kafir siapa yang tak menjalankan hukum Allah dia kafir Dalam pandangan orang khawarij Cuma Muawiyah ini kafir Akan tetapi Sayyidina Ali berpikir lain Kenapa? Karena sesuai petunjuk Klaut tidak menggunakan malam yakum bima angzalallah Tapi yang digunakan adalah Walaupun itu inkonstitusional dalam pandangan Pemerintahan Tapi siapa berani mengatakan Sayyidina Ali salah Walaupun Sayyidina Ali itu digelari oleh Rasulullah Aku adalah gudangnya ilmu Dan Ali adalah pintu-pintunya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Ibn Abdullah Wa ala alihi wa ushabihi Wa azwajihi wa zurriyatihi Wa ahli baidihi Wa mentabi'a'um biksan lewamil qiyamah Para alim, para ulama, para kiai Yaizuti Yang kita cintai selaku Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatil ulama Ustadz wawan Selaku ketua HPN Himpunan Pengusaha NO Nahdiyin Yayi Alim Yang saya cintai Istri saya yang hadir Menampingi Pakai nulai Para hadiri Nul hadirat yang berbahagia Alhamdulillah Menyongsong Satu abad NO Ini Berbarengan dengan Sebuah zaman yang disebut zaman Milenial Nahdi satu abad NO ini Bareng dengan Peralihan Dari dunia Analog Ke dunia digital Ini Sesuatu yang Luar biasa Dan ini terjadi Seiring Runtuhnya Pikiran-pikiran Konvensional Seiring Runtuhnya Mekanisme Ekonomi-ekonomi Mekanisme Sosial Mekanisme Apapun yang Basisnya adalah Basis Analog Ini sesuatu yang Menyenangkan Mengembirakan Tapi juga Sesuatu yang sangat Menjadi tantangan Bersama Bagi NO Dan khususnya HPN Padahal Sesungguhnya Teknologi Milenial Hari ini Adalah Teknologinya NO Dari zaman Kuno Teknologi Yang pernah Ditolak Bahkan Oleh dunia Jadi Teknologi Yang ditolak Oleh dunia Tapi Dipercaya Oleh NO Sekarang Dipakai Oleh dunia Dan NO Ketinggalan Ini Ini teknologi 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 Apa Teknologi Server Jadi Teknologi Server itu Teknologi NO Dari dulu Dimana NO itu Setiap Melakukan Sesuatu Yang Mengalami Lintas Dimensi Dan Lintas Teritori Itu Punya Teknologi Yang Luar Biasa Yaitu Teknologi Namanya Tawassul Itu Teknologinya NO Dari dulu Dimana Semuanya Dumpungkan Dengan Server Dengan Cloudnya Allah 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 Punya Cloud Dalam Bahasa Millenial Allah Itu Punya Cloud Cloudnya Allah Itu Ada Di Langit Sana Hardis Besarnya Allah Tentang Program Dunia Ini Ada Di Langit Ketika Rasulullah Isra Mikrod Sempat Ditunjukkan Ini Hardis Ku Ini Cloud Ku Program Dunia Itu Semuanya Ada Disini Sampai Jatuhnya Dahun Itu Ada Disitu Programnya Kapan Orang Kejedut Pintu Ada Disitu Programnya Kapan Bisulen Semua orang Ada Programnya Kapan Jatuh Cinta Kapan Putus Cinta Dengan Laki-laki Yang Mana Perempuan Yang Mana Warna Dunia Seperti Apa Ada Disitu Di Cloud Itu Namanya Law Hil Mah Mah Fud Semua Ada Disitu Itu Yang Oleh Orang Yahudi Nasrani Disebut Sebagai Tabut Sulaiman Orang Yunani Pernah Menyebut Sebagai Kota Pandora Nah Orang Jepang Itu Membayangkan Kota Doraemon Yang Segalanya Ada Nah Itu Tapi Tidak Disini Tempatnya Dia Ada Di Langit Cloud Itu Ada Di Langit Makanya Orang NO Itu Punya Tradisi Meretas Hacker 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 Itu Punya Tradisi Hacker Jadi Melakukan Riyadhah Merakukan Tirakat Kalu Kalu Rabbun Allah Thumma Stakamu Tata Nazalu Alihimul Malaikah Alla Takhafu Walla Download Dengan Sesuatu Yang Ada Di Programnya Ini Programnya Cloud Ini Hasilnya Adalah Para Wali Yang Bener-bener Diakui oleh Orang NO Keberadaan Para Wali Kenapa Wali Itu Mendapatkan Kedudukan Tinggi Karena Wali Itu Tahu Program Karena Download Browsing Kalau Dalam Bahasa Kita Browsing Membeli Paket Data Dengan Duduk Bersila Empat Tahun Tujuh Tahun Syabdil Qadir Al-Jilani Dua Puluh Lima Tahun Diajari Oleh Sesiri Asakoti Sunan Kalijaga Tiga Tahun Diajari Oleh Sunan Bunang Bagaimana Caranya Download Itu Bagaimana Caranya Download Santri Santri Biasanya Praktek Download 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 Pakai Kizib Ini Sebenarnya Adalah Usaha Untuk Download Ke Cloud Makanya Wali-wali Paketannya Besar Wifi Hidup Karena Download Serius Duduk 20 tahun Atau Download Tiap Malam Coba Makanya Wali-wali Paketannya Besar Dan Tahu Disebut Mari Marifat Marifat Karena Tahu Program Itu Yang Diingkari Oleh Hampir Semua Orang Yang Menyatakan Diri Sebagai Modern Baik Modern Secara Spiritual Maupun Modern Secara Sosial Itu Menolak Itu Semua Menyebut Sebagai Tahayul Menyebut Sebagai Khurofat Bahkan Menyebut Sebagai Setengah Musyrik Bahkan Orang Modern Pun Menolak Itu Karena Apa Ya Mereka Mengingkari Hal-hal Itu Tapi NU Tidak Pernah Kemudian Makanya NU Itu Kalau Punya Sesuatu Hajat Gede Pasti Nanya Kepada Yang Disebut Wali Download Tanya Gimana Mbah Tolong Downloadkan Ini HP N Ini Bisa Besar Apa Enggak Tolong Downloadkan Makanya Orang NU Tidak Pusing Siapa Yang Mau Jadi Presiden Downloadannya Udah Tau Jadi Gambarnya Disana Udah Ketawa Jadi Download Ya Makanya Orang-orang Dengan Downloadan Downloadan Besar Itu Tau Wali-wali Itu Tau Hati Orang Karena Bisa Meretas Meretas Hati Orang Karena Semua Ruh Manusia Terhubung Dengan Cloud Yang Disana Semua Manusia Ini Punya Ruh Ruh Itu Sebelum Diturunkan Kesini Itu Ditanya Dulu Alas Alas Tui Rabbikum Maka Kemudian Fan Fukur Ruh Ditiu Ruh Hani Itu Dengan Paketan Paketan Karena Diregister Semua Nyawa Manusia Ini Diregister Di Cloud Itu Di Datanya Ada Pak Wawan Datanya Ada Nomor Register Sekian Nomor Register Kesekian Semua Ada Nah Kalau kita Punya Paketan Besar Kita Bisa Meretas Ini Diretas Itu Hatinya Pak Wawan Ini Seperti Apa Program Hidupnya Pak Wawan Ini Seperti Apa Makanya Orang Orang Dulu Itu Nanya Mbak Yai Saya Menanya Kira-kira Kalau Saya Ini Nanam Jagung Sukses Atau Nggak Diretas Dulu Itu Di 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 Download Nomor Register Sekian Atas Nama Pak Wawan Program Nya Ternyata Kenapa Program Nya Ternyata Berterna Ikan Bukan Bertani Nah Itu Makanya Sebenarnya Dengan Situasi Seperti Ini Perkembangan Millenial N.O Ini Tidak Kaget Sama Sekali Makanya N.O Itu Bisa Meyakini Orang Bisa Kirim Doa Kirim Fateha Kirim Apa Meyakini Yang Lain Tidak Percaya Karena Tidak 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 Percaya Bapak Fateha Bisa Dikirim Bahkan Mimpi Buruk Bisa Dikirim Bahkan I Love You Bisa Dikirim Jadi Bismillahirrahmanirrahim Allah Ta'ad Wala Ya Waktun Bisa Dikirim Semua Bisa Dikirim Orang Namanya Mahabah Atau Apa Dikirim Nah Sekarang Teknologi Itu Benar-benar Dipraktekan Oleh Teknologi Digital Ini Semua Berada Di server Yang Di langit Cloud Yang Di langit Bahkan Yang Dibayangkan Pasca Milenial Namanya Dunia Ekonomi Blockchain Itu Semua Disandarkan Kepada Cloud Jadi Nanti Kemudian Setelah Semua Tersentral Cerita Tentang Inflasi Cerita Tentang Deflasi Cerita Tentang Reflasi Ini Sudah Tidak Ada Nanti Itu Lewat Semua Cerita Tentang Giral Kartal Cerita Tentang Devisa Lewat Semua Ketika Blockchain Ini Jika Blockchain Ini Sudah Perbankan Konvensional Libur Iya Kan Digital Ini Sudah Meliburkan Berapa Profesi Besar Profesi Pos Lewat Profesi Yang Dulu Mampu Menghantarkan Cinta Lewat Surat Ada Pranko Ada Stempel Ada Kartu Lebaran Ada Kartu Pos Ada Honda Wint T Tiba Tiba Tidak Lebih Dari 20 Tahun Begitu Dunia Digital Dia Ilang Karena Konvensional Habis Dia Karena Sekarang Cinta Sudah Diganti Sama Whatsapp Tinggal mereng Itu dikirim Dan itu industri berapa yang habis Industri sekolahan Post habis Kantor post Habis semua Parpostel Hilang Berbarengan dengan ini Itu karena apa? Cloud yang diaktifkan Jadi diem-diem Dunia ini sebenarnya sedang mempraktekan Ilmunya NO Dia sedang mempraktekan Ilmu pakai cloud ini Habis Berapa yang habis? Wessel Habis Mertua gala Habis Dulu kan orang Kalau punya anak cantik Ada yang apel Pasti ditanya Depan pintu Kamu anak siapa? Kerjaanmu apa? Jadi orang tua Punya anak cantik Kalau dulu gagah Bisa Menyortir Calon menantu Sekarang Apa masih bisa? Udah gak bisa Udah lewat fase itu Karena anak sama anak Ketika jatuh cinta Walaupun dihadang di depan pintu Anaknya video call Dan kalau anaknya Dablek lagi mandi Minta video call Ini Ini dunia baru Dunia berubah luar biasa Karena apa? Pakai cloud Pakai cloud Gitu Jadi cloud ini Menghilangkan bahkan Sekat bangsa Dan negara Yang sekarang Banyak kita bicarakan Tentang Hubul waton Minal iman Ini mulai Diruntuhkan Sekatnya Mulai dihilangkan Dulu orang Kalau mau lihat Kucing Afrika Dia harus mesti nunggu Flora dan fauna Siaran TVRI Sekarang mana ada Itu TVRI menyiarkan Gak ada Makanya Tiga malam yang lalu Atau gak salah itu ya TV analog Stop Semuanya Gak ada satupun TV analog Yang bisa memancarkan Padahal itu kebanggaan Luar biasa Dulu artis TV Jadi manusia Tanggung itu Susah dulu Gak bisa masuk TV Yang bisa masuk TV Sekalian ganteng Atau sekalian jelek Sekarang Semua bisa mengakses Bahkan menampilkan Gambarnya Bisa pakai Youtube Bebas merdeka TV analog Yang demikian Gak hilang TVRI Sekarang mau lihat Afrika Tinggal pencet aja Kutengu Afrika Keluar Koceng Afrika Keluar Bokong India Itu langsung keluar Disini kan Dan ini dunia baru The real new world Ini dunia baru Dan ini sebenarnya Sebuah teknologi Yang diyakini oleh Teknologi cloud Teknologi cloud Makanya era digital Makanya era digital ini Adalah era dimana Orang bisa berselancar Di dunia Manapun Nyari apa Toko-toko besar Sebentar lagi Ribut Libur Jadi kalau HPN Jadi kalau HPN Masih membayangkan Punya mall Itu bayangan Masa lalu Itu kisah Kuno Membayangkan Tentang itu Bahkan Kiai pun Kadang juga Sudah tidak bisa lagi Menjadi Kiai manual Karena apa Kiai gak bisa lagi Didatangi orang Karena apa Karena dia punya Makhabah Bahwa cinta itu Pasti dimulai Dari doa Kalau gak bisa Dipaksakan Pakai ilmu Pelet Dukun Pelet Semua Berhenti Sekarang Kenapa Semuanya Hilang Kenapa Semuanya Berhenti Ya cinta Bisa tumbuh Dengan Avanza Ya kan Cinta tumbuh Dengan Honda Jazz Cinta tumbuh Dengan Rekening Fase itu Sudah Sudah lewat Bahkan Anak-anak Milenial Sekarang Sudah Jarang Yang membayangkan Tentang punya rumah Besar Itu Jarang Jarang Jadi Jadi Milenial Ini Sebenarnya Adalah Sebuah teknologi Yang Yang Sudah Sudah Dijadikan Teknologi Oleh Santri-santri Nah tetil Lama oleh Para Kiai Makanya Dari dulu Kiai Percaya Makanya Duduk Berlama-lama Untuk apa Mendownload Programnya Allah Siapa Tahu Nanti Ada dapat Downloadan Downloadan Makanya Orang-orang NU Tidak Pernah Kemudian Menganggap Ini Doa Salawat Narya Ini Musyrik Lu ini Hasil Downloadan Bukan Karangan Seorang Penyari Download Dari Sana Makanya Mau Dimusyrik Musyrik Kan Ya Pemakainya Masih Sangat Banyak Semakin Banyak Kitab Ikhya Tiba-tiba Terus Ini Adalah Kitab Hasil Karya Imam Ghazali Yang Tidak Paham Quran Tidak Paham Sunnah Eh Kamu Jangan Gitu Ini Downloadan Namanya Downloadan Itu bisa Jadi Kayak Speaker 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 itu Tidak Bisa Ngomong Tapi Bisa Bunyi Dengan Omongan Yang Bener Karena Karena Di Belakangnya Ada Yang Ngomong Wama Yanti Quran Il Hawa In Hua Illa Wah Yuh Yuh Jangan Dikira Nah Itu Yang Percah Kayak Gitu Dari Dulu Makanya Kadang Ada Wiritan Wiritan Kenapa Kamu Pakai Wiritan Itu Enggak Apa-apa Menurutmu Ini Hasil Don Lutan Ini Don Lutannya Ibnu Kenapa Kamu Ngapalkan Imriti Ya Ini Don Lutan Jadi Kitab-kitab DNO Yang Dipelajari Santri Itu Rata-rata Bukan Hasil Karya Akal Tapi Don Lutan Don Lutan Gitu Si Rajud Tolibin Punyanya Mbak Iksan Jampes Merupakan Sarah Dari Kitab Ikhya Kok itu Semua orang Heran Kok bisa Orang Jampes Kelutuk Kediri Gak pernah Main Kemana-mana Kok tiba-tiba Punya Karya Hebat Dengan Kitab Yang Tidak ada Satupun Yang Salah Titiknya Atau Salah Hurufnya Salah Eropnya Dari orang Ini Makanya Kiai-kiai Pesisir Sempat Datang Ketempatnya Mbak Iksan Jampes Dipeseni Tolong Kalau ketemu Kiai Iksan Pakai Bahasa Arab Untuk Membuktikan Bahwa Kitabnya Ini Benar-benar Hasil Karya Orang Yang Ahli Bahasa Arab Sampai Dikediri Kiai-kiai Pesisir Ngejak Ngomong Mbak Iksan Pakai Bahasa Arab Mbak Iksan Tidak bisa Jawab Dengan Bahasa Arab Mbak Iksan Jawab Dengan Bahasa Jawa Akhirnya Kiai-kiai Pulang Lapor Kiai Ternyata Kiai-kiai Itu Tidak bisa Kenapa Download Nah sekarang Yang ditanya-tanya Oleh orang-orang Itu sebenarnya Menanyakan Sesuatu Yang berasal Dari logika Dia tidak mengenal Teknologi Cloud Bagaimana Syahabdil Qadir Al-Jilani Mengatakan Berbagai macam Kalimat-kalimatnya Itu Downloadan Karena 25 tahun Duduk Seperti ini Rasulullah 15 tahun Naik turun Kuwaki Kira Sunan kali Jaga Download Makanya Jangan heran Mbak Talhar Punya doa Aneh Sampai hari ini Orang juga Bingung Allahumma Kitra Kitri Apa itu Tapi itu Hasil Downloadan Jangan salah Mbak Talhar Tidak mungkin Walinya Allah Tiba-tiba Ngarang Allahumma Kitra Kitri Allahumma Ubat Ubat Itu Itu apa Itu Downloadan Dia sudah ada Programnya Di Cloudnya Sana Di lauk Sana Nah Inilah Ini yang kadang Membedakan Makanya Hati-hati Kalau kita Tidak Paham Teknologi Cloud Yang dipegang Dari awal Oleh Orang-orang Nabi Kita akan Galau Iya Referensinya Apa Kok itu Kok itu Ya 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 Bil Mustafa Bal Lih Ma Qas Tana Waghfir Lana Ma Mada Ya Wasi Al Qar Wah Ini Musyri Ini Karena dia Tidak tahu Bahwa Burdah Itu Adalah Downloadannya Syekh Busiri Tidak 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 Ada Yang Lain Yang Dirindukan Selain Rasul Rasulullah Maka Kemudian Diajari Langsung Salawat Oleh Yang Punya Salawat Nah Itu Downloadan Makanya Kamu Bilang Musyri Kamu Bilang Apa Dia Tidak Pernah Hilang Dari Tradisi Kau Muslim Nah Itu Bedanya Downloadan Sama Bukan Itu Disitu Makanya NO Ini Tambah Besar Tambah Gede Tambah Gede Karena Amaliyahnya Sebenarnya Amaliyah Hasil Download Bukan Amaliyah Hasil Karangan Akal Bukan Amaliyah Amaliyah Yang Didasarkan Pada Referensi Referensi Kalau Hasil Semua Kitab Itu Adalah Hasil Akal Sampai Nakan Menjadi Orang Paling Pusing Di Seluruh Dunia Paling Pusing Khawarij Ketika Melihat Pertikaian Antara Sahabat Khawarij Mengatakan Muawiyah Harus Dibantai Karena Muawiyah Memberontak Kepada Sayyidina Ali Sayyidina Ali Diangkat Secara Resmi Oleh Kau Muslimin Muawiyah Berontak Karena Muawiyah Berontak Harus Dihabisi Sama Pemerintah Karena Bukot Malam Yahkum Bima Angzal Allah Fa Ula Ika Humul Kafir Siapa Yang Menjalankan Hukum Allah Dia Kafir Dalam Pandangan Orang Khawarij Cuma Wiyah Ini Kafir Akan Tetapi Sayyidina Ali Berfikir Lain Kenapa Karena Sesuai Petunjuk Klaut Tidak Menggunakan Malam Yahkum Bima Angzal Allah Tapi Yang Digunakan Adalah Wa Walaupun Itu Inkonstitusional Dalam Pandangan Pemerintahan Tapi Siapa Berani Mengatakan Sayyidina Ali Salah Sayyidina Ali Itu Digelari Rasulullah Aku Adalah Gudangnya Ilmu Dan Ali Adalah Pintu Pintunya Terus Bergerak Terus Akhirnya Sampai Kemudian Terjadilah Pemikiran Pemikiran Yang Menurut Kita Juga Aneh Kalau Ini Bukan Hasil Don Lutan Dari Lauk Sana Pasti Kita Pusing Mengkomparasinya Ayo Kok Bisa Kalau Tidak Dengan Nalar Don Lutan Yang Satu Yang Satu Yang Satu Yang Satu Tiba Tiba-tiba Ulama Ulama Para Melakukan Apa Namanya Takwil Bukan Tafsir Tapi Takwil Mengambil Makna Yang Tidak Semua Orang Mengerti Itu Dari Mana Ya Download Riyadho Makanya Ulama Ulama Dulu Ketika Melakukan Pekerjaan Pekerjaan Menafsirkan Apa Itu Dibarengi Dengan Riyadho Riyadho Yang Sangat Kuat Bukan Kemudian Mencari Referensi Bukan Ibit Obcit Lokcit Daftar Pustaka Makanya Mana Ada Daftar Pustakanya Karya Imam Syafi'ah Mana Ada Daftar Pustakanya Karya Imam Muslim Karya Imam Bukhari Hadis-hadis Dalam Kitab Ikhya Enggak ada Itu Downloadan Semua Itu Hasil Kerjaan Orang-orang Yang Membrowsing Program Yang Ada Di Dalam Lauk Catatan-catatan Yang Dilauk Di Browsing Nah Itu Makanya Jangan Dikira Antara Faseh Sama Mandi Itu Beda Faseh Tapi Yang Dibaca Bukan Hasil Downloadan Tapi Hasil Karya Dan Itu Kur'an Kur'an Itu Downloadan Ada Di Lauk Mangfut Download Pelan-pelan Gitu Dari Fateha Sampai Anas Itu Program Lauk Semua Makanya Ketika Kur'an Yang Di Dunia Dianggap Sebagai Sesuatu Yang Menyebabkan Khilafiyah Oleh Apa Wasil Bin Apo Akhirnya Dianggap Ini Kur'an Dunia Bukan Kur'an Yang Dilauk Sana Ini Kudus Bukan Kodim Ini Baru Dan Bukan Nah Itu Makanya Sampai Kalau Kirim Doa Kirim Apa Kita Menyerah Sudah Karena Kita Merasa Tidak Pernah Download Akhirnya Kita Tidak Yakin Bener Tidak Kira-kira Ya Kalau Kita Langsung Kirim Oh Enggak Kita Harus Menggunakan Paketan Yang Besar Paket Free Wifi Dari Siapa Dari Para Nabi Dan Para Wah Sama Dengan Kita Kirim Gambar Kirim Apa Kirim I love You Kirim Apa Tapi Ternyata Kita Tidak Punya Wifi Yang Kuat Paketan Kita Mati Apa Yang Kita Lakukan Kita Cari Wifi Gratisan Free Wifi Kemana Ke Warung Warung Penyedia Itulah Ke Warung Warung Kopi Kita Warung Warung Itu Menyediakan Free Wifi Dengan Apa Dengan Dot Kodot ID Makanya Kita Diajari Kalau Kamu Mau Ngirim Sesuatu Mau Membrosing Meretas Sesuatu Kamu Tidak Punya Cukup Wifi Pakailah Wifi Gratisan Wif Wif Siapa Wif Nabi Pakailah Wif Wali Yang Jelas Wif Wif Gede Makanya Kita Diajari Ilah Adratin Nabi Yilmus Kalau Disana Dot Kodot ID Kalau Disini Ilah Adratin Nabi Yilmus Server Terbesar Yang Bisa Yang Diisi oleh Program Program Dari Allah Makanya Setelah Nabi Kita Pakai Wif Rosul Rosul Yang Lain Setelah Setelah Itu Kita Pakai Wifi Siapa Lagi Wifi Wali Yang Download Gede Gede Wai 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 Timur Dan Dari Barat Di Barriha Wai 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 Di Daratan Dan Di Lautan Karena Kita Tidak Tau Tempatnya Dimana Langsung Koordinator Kita Sebut Wai Itu Kurlap Baru Wa Ila Jami' Muslimina Wal Muslimat Wal Mu'minina Wal Mu'minat Al Ahyai Minhum Wal Amuat Wana Khusus Khusus Ila Jami' Hajatina Hajatnya HPN Itu Kan Wabin Dua Was Shifa Was Salama Wal Qabul Terus Wana Khusus Khusus Ila Ruhi Pak D Wak Mat Itu Misalnya Waila Jami' Muslimin Awal Muslimat Wal Mu'min Al 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 TK Langsung Share It Itu Sudah Kuno Sekali Dalam Tradisi N.O Sudah Wase Pol Sudah Yang Lain Semuanya Menolak Tapi Dengan Teknologi Millennial N.O Yang Paling Terdepan Dari Awal N.O Paling Depan Dalam Teknologi Itu Cuman Ini Teknologi Ruhani Teknologi Spiritual Teknologi Batin Yang Lain Masih Menentang Gak Nyampe Masuk Fatehka Dibagi Keseluruh Dunia Kalau Fatehka Pakai Teknologi Cloud Nyalo Hilma Fud Dianggap Gak Nyampe Anda Kenapa Bisa Melakukan Itu Mengalami Itu Dalam Teknologi Cloud Dalam Teknologi Server Contohnya Apa Sepak Bola Ini Piala Dunia Piala Dunia Dimulai Di Katar Kemudian Dibagi Di Beberapa Lapangan Setelah Setelah Semua Orang Berlomba Lomba Nonton Kesana Lah Bagaimana Dengan Kita Yang Tidak Bisa Kesana Duduk Manis Di Rumah Tenang Sambil Ngantuk Ngopi Sambil Ngeteh Sambil Apa Baca Baca WA Nunggu Apa Nunggu Siaran Langsung Siapa Yang akan Melakukan Siaran Langsung Ya Orang Yang Datang Kelapangan Nyoting Disoting Satu Orang Tapi Saat Nyoting Dinaikkan Ke server Tinggi Namanya Satel Satelit Oleh Satelit Kemudian Dibagi Ke seluruh Dunia Dunia Namanya Siaran Lang Langsung Bagiannya Sama Anda Di pelosok Manapun Yang penting Punya TV Anda Mendapatkan Siaran Lang Langsung Walaupun Anda Tidak Sampai Sana Bagiannya Sama Gelombang Sama Jam Nya Sama Sama Bagiannya Sama Walaupun Kita Tidak Sampai Di lokasi So Soting Makanya Kan Kemudian Orang Kalau Tidak Percaya Bahwa Doa Itu Bisa Dibagi Tawasul Itu Tidak Ada Orang Ini Sedang Tidak Punya TV Sebenarnya Ini Clear Makanya Santet Yang Tidak Dipercaya Orang Itu Ada Apa Memasukkan File Terhadap Hard disk Atau flash disk Dengan kapasitas yang tidak memadai 10 giga dikirim ke hard disk yang Cuman 2 giga Kirim Semuanya Ngeblank langsung Nah itu namanya santet Jadi virus Blank Kenapa cinta bisa dikirim Karena kalimat bisa disampaikan lewat WA Di WA Terus kirimi gambar Terus Gambarnya sama Kita Kirim Terus Lama-lama dibuka Terus Buka Terus Lama-lama I love you Clear Ini sebenarnya teknologi Makanya Orang bisa diretas Kenapa wali-wali itu Tau hati orang Karena semua manusia Nyawanya Ruhnya Itu terhubung dengan Law khilmah Maksud programnya disana ada Makanya wali dengan program yang gede Bisa meretas hati Oh Hati orang Loh Itu real problem hari ini Makanya kita ini sedang Suka ngirim-ngirim gitu Kemana Kalau gak ketemuan Cari pemancar Pemancar besar Pemancar itu dimana Di tempat-tempat Dimana dulu Para wali melakukan Download Yang kemudian disebut Makom Atau Petila Petilasan Kita datang ke Mekah Itu adalah tempat Dimana Nabi Ibrahim Download Makom Ibrahim Kenapa Begitu kita Datangi Kita ziarohi Bahkan sampai Itu tempat download Nabi Ibrahim Melakukan Downloadan Terbesar Pertama kali Dimana ada Di pemancar Tanpa peduli Basic manusia Basic manusia Itu Makanan Tanaman Tanaman Tumbuhan Air Basic manusia Tapi Nabi Ibrahim Berada di pemancar Gak peduli Tak titipkan Anakku di pemancar Ini Walaupun Pemancar Ini Tidak ada Tanaman Apapun Aku titipkan Robbana Ini Tapi Di pemancar Tertinggi Dunia Dimana Indah 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 Baitikal Muharram Pemancar itu Sampai kemudian Menghasilkan Makom Ibrahim Nabi Ismail Ditanya Kamu potong Potong aja Kijir Ismail Nabi Adam Ketemu Pertama kali Mengungkapkan Cinta yang Luar biasa Dengan Siti Hawa Lahirlah Ini Pemancar Namanya Jabal Dijawab Semuanya Dijawab Sholat Semua Sampai hari ini Dicintai Oleh manusia Dicintai Semua Pengen Datang Kesana Walaupun Padang Gersang Sampai Akhirnya Menghasilkan Roda Ekonomi Yang Berputar Luar biasa Mulai Dari Hotel Mulai Dari Industri Makanan Mulai Dari Pariwisata Mulai Dari Transportasi Semuanya Aset Triliunan Itu Kenapa Karena Berawal Dari Menjadikan Tempat Yang Dicintai Dan Dirindukan Oleh Manusia Siap Berapa Orang Yang Kaya Paris Hilton Punya Hilton Kaya Karena Jamaah Haji Pesawat Boeing Kaya Karena Disitu Wazukum Minat Samarot Disitu Itu Makanya Pemancar Pemancar Ini Didatangi Kita Sampai Nabung 40 Juta Pemancar Baik Makam Maupun Makom Makanya Santri Tidak Pernah Peduli Ini Makam Apa Makom Ngapain Berdebat Ong Dua-duanya Adalah Pemancar Besar Yang Menghubungkan Kita Dengan Cloud Yang Menghubungkan Kita Dengan Server Besarnya Itu Tidak Memperdulikan Sampai Tidak Pernah Dituntur Datanglah Ke Makam Nabi Ibrahim Padahal Makam Nabi Ibrahim Bukan Di Makom Ibrahim Tapi Makam Nabi Ibrahim Ada Di Filistin Yang Kita Diminta Adalah Makom Ibrahim Karena Disitulah Infrastruktur Untuk Menghasilkan Sinyal Besar Yang Jauh Bangun Sinyal Kesana Fawali Wajaka Shatral Masjidil Haram Online Kesana Membangun Apa Pemancar Lokal Berubah Masjid Berubah Musol Musol Ini kan Teknologi Cloud Sebenarnya Itu Teknologi Cloud Menghubungkannya Ya Register Kama Shul Zayyidina Ibrahim Kama Barok Ta'ala Zayyidina Ibrahim Ini sebenarnya Sebuah Teknologi Dari Jaringan Memahami Era Yang disebut Manual Al-Muhafad Al-Qadim Sholeh Ke arah Yang disebut Arah Digi Digital Makanya GK Tidak ada Yang bingung Karena Hasil Downloadan Makanya NO Kuatnya Luar biasa Punya Daya Tahan Wayang Walaupun Dianggap Mushrik Itu hasil Downloadan Bagaimana Kemudian Disitu Ada Semar Gareng Petro Bagong Itu Hasilnya Sunan Kalijakan Download Selama Tiga Tahun Kalau Yang lain Downloadnya Di perpustakaan Mana Kuat Hasil Downloadan Di perpustakaan Mainan Logika Sementara Logika Kadang Juga Menjadi Tidak Bisa Mengambil Arah Contohnya Apa Kita Sering Kok Solat Itu Ngadep Keselatan Di sebuah Masjid Yang kita Pertama Kali Datang Yang Gak Mungkin Masjid Di Indonesia Itu Ngadep Keselatan Tapi Karena Kita Bingung Arah Logika Kita Mengatakan Keselatan Tapi Ternyata Gak Mungkin Masjid Disini Ngadep Selatan Disini Yang bukan Orang Jogja Pasti Ada Yang Nganggep Disini Ngadep Ke Barat Pasti Ada Padahal Ini Ngadep Ke Utara Jadi Jangan Salah Tidur Muter Disini Tadi Baru Bangun Jadi Jangan Bayangin NO Itu Don Lutan Semua Lambang NO Don Lutan Sudah Jelas Saya Ketemu Gambar Itu Di Langit Don Lutan Wiritan Wiritan NO Don Lutan Yang lain Kan Main Logika Gak Nyampe Berapa Organisasi Besar Yang Disandarkan Kepada Logika Habis Karena Tidak Terhubung Dengan Server Dan Program Dunia Dunia Nah Itu Makanya Kita Datang Ke Mekah Menemukan Server Server Makanya Kiai Kiai Itu Mengajarkan Ayo Kita Cari Server Kemakam Makam Wali Ketempat Petilasan Petilasan Karena Disitu Terbangun Instalasi Berhubungan Dengan Lauk Tempat Tempatnya Itu Mustajab Karena Itu Ada Bangunan Server Energi Itu Tidak Pernah Hilang Hanya Berubah Bentuk Ini Ilmu Fisika Energi Itu Hanya Berubah Bentuk Makanya Kalau kita Online Dimana Cepet Wiritan Dicari Tempat Tempat Mustajab Tempat Tempat Dimana Para Wali Pernah Membangun Instalasi Untuk Melakukan Download Nah Itu Yang orang Orang Muderin Tidak Ketemu Makanya Teriakannya Kenceng Anjing Halal Tapi Itu Bukan Downloadan Tapi Logika Akhirnya Anjing Masih Banyak Karena Orang Juga Raku Mau Makan Anjing Abang Enggak Sering Keputusan Param Pusrik Ya Orang Keputusannya Begitu Makanya Gak Gak Bisa Diikuti Gitu Karena Dia Gak Bangun Pemancar Ini Orang Orang Freelance Gitu Manusia Manusia Freelance Jadi Hacker Hacker Gitu Aja Hacker Hacker Kayanya Atau Jangan Jangan Cuman Sales Gitu Sales Dia Tidak Membangun Sebuah Sebuah Sistem Gede Enggak Nah Itu Makanya Nah Itu Dia Harap Itu Kenapa Bisa Industri Sebegitkan Gede Mendatangi Tempat Pemancar Pertama Di Muka Bumi Kemajinah Ngapain Keraudah Ketempat Rasul Rasulullah Karena Rasulullah Ini Pemancar Dunia Dalam Keadaan Hidup Mau Dalam Keadaan Meninggal Sama Statusnya Karena Rasulullah Tidak Meninggal Jadi Sebagai Sebuah Server Rasulullah Ada Di antara Kita Makanya Kita Bisa Online Terus Dengan Rasul Bisa Online Lo Sistem Sistem Online Dunia Makanya Kalau Kita Online Kepada Akhirat Kalo Tiba Pakai Solawat Yang gak nyampe Itu adalah Sistem ini password Dan sistem online yang terus menerus Makanya orang-orang umroh Untuk apa? Untuk menghadap Rasul Minta downlutan Minta berada dengan deket ini Makanya orang-orang dulu di zaman Rasulullah Yang dablek-dablek Itu bilang ya Rasul aku dablek Ya Rasul dua saya banyak Tapi saya gak kenal Gak kenal Allah Kan yang kenal engkau ya Rasul Tolong dong doain saya ya Rasul Rasulullah Ya Allah gimana ini umat saya Minta didoakan Boleh gak? Dicawab sama Allah Ya Muhammad Kalau ada umatmu yang dablek-dablek itu Datang kepadamu Mohon diampunkan kepadaku Mintakan ampun Pasti aku terima tobatnya Nah itu makanya karena Rasulullah ini Dalam keadaan hidup dan meninggal sama Maka orang umroh kesana sebenarnya juga sedang minta kepada Rasul Ya Rasul Tolong dong Itu jauh Terus kemudian lebih baik disedekahkan ke tetangga Yang disedekahkan yang disedekahkan Yang dipakai kesana ya kesana Gak kau kemudian milih lebih baik ke tetangga Baik kesana Oh tiba-tiba sekarang ada orang punya logika Lebih baik diserahkan ke tetangganya Daripada umroh Tangganya masih utang Itu kan karena masih miskin Coba Makanya sana bilang ya Rasul Saya kesini pakai modal ya Rasul Besar Bagaimana saya punya modal kesini Dan punya modal untuk kasih tetang Tetangga Kan enak gitu Orang sekarang aneh-aneh Mambil tuh sikap Ini pemancar Kita fawali Wajah kasyatrol masjidil Haram mengarahkan kesana Kepemancar Nah disaat itulah kemudian Pemancar ini bergerak Bergerak dibawa oleh putra-putri Nabi Ibrahim Dibawa Yang satu dibawa oleh Nabi Esha Keser ke Filistin Yang dibawa oleh Nabi Ismail Keser ke Tetap di Di Mekah Yang akhirnya sama-sama punya Kekuatan luar biasa Sehingga apa Sehingga ketika Rasulullah Jadi Nabi Dua tempat ini menjadi Dua tempat yang sangat diberkai Alladzi barokna Hawlahu Masjidil haram ya barokah Masjidil aqsa ya barokah Anda gak bisa mengatakan Ini semuanya palsu Gak bisa Di dalam tradisi Filistin juga ada Tradisi Donlutan Di dalam tradisi Mekah juga ada Donlutan Mekah kemudian Alladzi barokna Hawlahu Bergerak Yang Palestine Bergerak ke Eropa Bangun peradaban Di Eropa Barokah yang dari Makah yang bergerak Ke sini Bangun Indo Indonesia Bergerak Jadi jangan dikira Eropa bisa bangkit Sedemikian gede Barokahnya Masjidil Aqsa yang dibawa oleh Teman-teman dari Injil Dari Nasrah Nasrah ini Bangun disana Di Eropa Di Fatikan Mulai diperkenalkan Dengan teknologi Teknologi Yang tadinya Gak dikenal Sebagian dibawa oleh Orang-orang Hawariyun Yang bersini Ya kesini Bergerak Makanya disini Bisa menjadi bangsa Juga Barokah dari Masjidil Haram Perang 10 November Itu perang Karena Barokah Masjidil Haram Karena itu ada Perang Sabi Lillah Teriakannya Allahu Akbar Gitu Tapi waktunya Tepat Nah kalau sekarang ini Waktunya Enggak tepat Ria Allahu Akbar Di tempat yang Enggak tepat Enggak tepat Di tempat Di depan Polsek Ngebom Nih Enggak pas Tapi 45 Bener-bener Berkah yang Pas Allahu Akbar Luar semua Sampai kemudian Menghasilkan sistem Kulukum roin Wa kulukum Mas'ulun An-ra'iyyati Indonesia Menggunakan sistem Ro'iyah Atau Rakyat Menggunakan sistem Kebersamaan Namanya Musyarokah Atau Masyarakat Menghasilkan Sebuah sistem Apa Kompromi Namanya Musyawaroh Dalam konsep Wasyawir Humfil Amri Menjadi NKRI Dengan pimpinan Tertinggi Majelis Permusyawaratan Rakyat Diwan Perwakilan Rakyat Ini Barokah Istilah-istilah Dari Mak Mak Makanya Jangan Kemudian Ada orang Menganggap Oh Anti-Arab Gimana Ini Orang-orang Ini Kalian Datang Kesini Duduk Yang baik Kita Kasih Atap Arab Di Indonesia Kan Gitu Atap Rakyat Atap Majelis Permusyawaratan Atap Nah Orang Yang baru Datang Dari Arab Duduk Di Bawah Situ Barang-barang Ayo Ngopi Jangan Jangan Kemudian Mengatakan Bahwa Tempat Ini Sudah Sangat Arab Kamu Bilang Anti Arab Pesantren Masih Mengajarkan Bahasa Arab Anak-anak Saya Masih Fala Yaf Ulu Falan Itu Masih Ja'zaitun Koma Amron Masih Munda Ja'zaitan Koma Amron Masih Masih Semuanya Belajar Disitu Masih Menggunakan Standart Innamayak Shalloh Amin Ibadihil Ulama Masih Jangan Dikira Itu Masih Diajari Menjadi Orang-orang Yang Ma'rifat Dalam Memahami Agama Sehingga Siap Untuk Menjadi Mubtada Untuk Menjadi Pemimpin Karena Semua Pemimpin Harus Ma'rifat Gak Boleh Pemimpin Nakiro Mubtada Nakiro Kobarnya Mukodam Mubtada Nyamu Akhor Masih Diajari Rofa Bagaimana Bangkit Bagaimana Berdiri Masih Diajari Berfikir Dengan Kuat Secara Al-Quran Pondok-pondok Takfid Terbesar Masih Punyanya N.O Kok Yang Kecil-kecil Tiba-tiba Mengatakan Mereka Yang Paling Kur'ani Yang Santrinya Puluhan Ribu Pengapal Kur'an Masih Kerapyak Masih Kudus Yang Lain Rumah Takfid Meletek Eurah Umum Santrinya Papat Proposal Ditulikur Diajakan N.O Mana Masih Pondok-pondok Takfid Masih Punyanya N.O Masih Kerapyak Dari dulu Terlalu Tarwe Satu 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 Malam Ini Baru Kemarin Sore Kayaknya Paling Satu Dulu Ada Santri Yang Sudah Dari Pondok Sudah Capek Pengen Kulhu Gak Usah Dimarahi Ini Ini Kan Yang Baru Baru Masya Allah Ini Ini N.O Dunutan Gede Semua Masih Ruang-ruang Gede Masih Nebaroka Ini Bergerak Sekarang Jadi Eropa Menghasilkan Peradaban Trendsetter Menghasilkan Peradaban Trendsetter Hampir Semua Trendsetter Dari Eropa Padahal Padahal Sebenarnya Dua-Duanya Sama-sama Diberkah Diberkahi Tapi Yang Baru Menunjukkan Yang Dari Eropa Yang Kita Kadang Kalau Enggak Bede Kalau Enggak Model Eropa Ya Wajar Karena Mereka Lebih Trend Lebih Enak Kita Jalan Kaki Sana Tiba-tiba Bikin Mobil Orang Tetap Dipaksa Jalan Kaki Gak Boleh Pakai Mobil Dengan Arasan Kafir Ya Gak Bisa Survival Manusia Menjadi Lebih Mudah Orang Masih Bawa Duit Kemana-mana Takut Dirampok Ya Pakai Obligasi Pakai ATM Pakai U U Uang Uang Lebih Aman Pergi Haji Naik Pesawat Lebih Aman Daripada Sampai Naik Praw Nah Penyedia Penyedia Itu Masih Di Sana Ya Kan Masih Di Sana Entah Yang Dari Sini Kapan Karena Kita Sampai Sekarang Masih Pegang Agama Masih Pegang Gitu Masih Pegang Kita Masih Pegang Sholat Tapi Sholat Kan Harus Diinget Ini HPN Harus Dipahami Sholat Itu Nutup Aurot Tutup Aurot Itu Tetap Kain Siapa Yang Mikirkan Tutup Aurot Yang Dilakukan Oleh Santri Ketika Sholat Hari ini Masih Cina Yang Menyediakan Maka Jangan Paksa Santri Anti Cina Kalau Cina Pergi Kita Gak Bisa Pakai Sarong Makanya Kiai Cina Hancur Karena Tidak 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 Kita Belum Bisa Menyediakan Kain BHS Mahal Atlas Murah Gajah Duduk Murah Ini Masih Sholat Masih Menggunakan Air Wudhunya Wudh Sekarang Dimanapun Pakai Pipa Sama Sanyo Sholat Wudhunya Santri Pipa Sanyonya Mas Pion Masih Apa Kembali Kepadasan Ini Mungkin Sholat Masih Pakai Masjid 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 Arak Qiblat Masih Pakai Kompas Penyedia Kompas Jerman Yang Paling Akurat Sholat Masih Bangun Masjid Masjid Masih Kegedean Harus Pakai Toa Penyedianya Masih Jepang Sama Cina Kalau Kita Pakai Menara Tinggi Pakai Black Diputermuk Gitu Yang Gak Bisa You Know You Understand Kenapa Kiyahi Gak Soan Kenapa Kiyahi Tidak Kofar Kafir Kofar Kafir Kenapa Siklus Dunianya Masih Menjadi Bagian Dari Kerja Bersama Orang Bikin Masjid Masih Harus Memikirkan Bagaimana Merekatkan Pasir Sama Batu Itu Urusannya Semen Itu Masih Urusannya Semen Gersik Urusannya Semen Bima Masih Urusannya Semen Padang Masih Urusannya Itu Nih Mau Apa Pakai Kek Endok Pakai Telur Putih Putih Telur Begitu Di acar Kempa Perul Mati B B B B B Puasa Kita Ngejarin Puasa Tapi Begitu Waktunya Buka Makanan Yang Menyediakan Petani Hanya Sampai Pada Bumbu Sama Beras Ketelnya Siapa Yang Nyiapin Ayo Kompor Gasnya Siapa Yang Nyiapin Karena Nebang Hutan Untuk Kayu Bakar Gak Boleh Harus Kemudian Pakai LPG Tabung Siapa Yang Nyiapin Industri Untuk Mengambil Panas Bumi Siapa Yang Nyiapin Kan Gak Mungkin HPN Belum Bisa Masih UKM Bisa Imikri Mikro Itu Udah Kecil Imikri Kecil Lagi Belum Bisa Kita Hari Ini Malam Ini Ngaji Ini Perlengkapan Semuanya Belum Ada Yang Kita Sediakan Sendiri Mulai Dari Lampu Sound System Bahkan Air Aqua Yang Dikletek Merek Ini Perancis Yang Menyediakan Danone Speckernya Masih Cina Ini Merek Nya Kita Tau Wearless Wearless Mikro Z Pro Cina Takut Beranak Senggi Kondom Misi Cina Dulu Kita Masih Komplet Ini Semua Makanya Siapa Yang Dikehendaki Menjadi Baik Oleh Allah Dikasih Ngerti Dalam Urusan Agama Kairan Disitu Nakiroh Malanya Kairan Kamilan Artinya Kebaikan Yang Sempur Yang Sempur Nah Kebaikan Sempurnya Bukan milik Manusia Dia milik Allah Makanya Kalau ada Manusia Sebaik Pasti Tidak Sempur Tidak Sempur Baiknya Bareng Bareng Kita Ngaji Baik Ini Karena Ada Speckernya Kalau Tukang Speckernya Males Dimati Ini Habis Tidak Bisa Baik Itu Berdiri Sendiri Makan Aja Doanya Allah Barik Lana Bukan Barik Karena Bersama Makan Makan Itu Yang Paling Enak Makanya Kiyai Santri Masih Makan Bareng Yang Masak Sapa Yang Bikin Kompor Sapa Yang Bikin Bumbu Sapa Jadi Enak Dikasih Garam Yang Bikin Garam Orang Rembang Bukan Orang Jogja Sementara Orang Jogja Gak Pernah Berfikir Jangan Jangan Waktu Bikin Garam Orang Rembang Itu Ditambah Kencing Kan Jangan Tau Sampai 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 Tau Sampai Sampai Makanya Orang Jawa Menyebutnya Uyah Tetangganya Uyah Uyoh Podol Kecuti Asam Orang Gak Pernah Nanya Itu Terus Garam Dibawa Ke Jogja Sampai Tau Lewat Semarang Terus Copirnya Mampir Di Warung Remeng Itu Gak Ada Yang Tau Gak Udah Dunia Masih Komplit Masih Bersama Maka Kehidupan Bersama Harus Dijak Dijak Nah Itulah Makanya Para Ulham Ini Gak Ekstrim Gak Dikit Dikit Kafir Gak Dikit Dikit Musrek Yang Selalu Begitu Biasanya Kiai Freelance Ustadz Freelance Yang Umatnya Subscribe Itu Yang Ribut Kiai Gak Berani Kiai Ngajar Haji Haji Berangkat Masih Haji Sama Airbus Boeing Airbus Itu Perusahaan Yahoo Yahudi Kalau Yahudinya Mati Kita Renang Makanya Kiai Gak Sosohan Hancur Yahudi Bunuh Gak Begitu Kang Ngajar Ngajar Makan Harus Ngerti Kenapa Kiai Ngo Itu Tawassot Tasammo Tawassun Karena Hampir Seluruh Siklus Kebaikan Ini Masih Ditanggung Bersama Barok Nah Yang Bergerak Dari Masjidil Akusoh Dan Yang Bergerak Dari Masjidil Haram Makanya Yang Rukun Hidup Yang Rukun Enggak Tiba-tiba Bank Haram Lah Kalau Bank Haram Samen Pakai Uang Haram Uang Itu Produksi Bank Sementara Kita Kirim Anak Kita Mondok Pakai Uang Ayo Pakai Kirimi Telo Kan Enggak Jadi Kenapa Samen Kalau Pengen Tahu Kenapa Kiai Kiai Itu Landai Kenapa Kiai Kiai Itu Tidak Kemudian Ekstrim Mengambil Sikap Sikap Yang Sangat Keras Seperti Orang 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 Itu Penuh Dosa Sebenarnya Rokok Haram Tapi 175 Triliun Cukai Rokok Masuk APBN Kalau Rokoknya Haram Cukainya Haram Masuk APBN APBN Haram Untuk Bangun Jalan Jalannya Haram Maka Orang Yang Mengharamkan Rokok Dosa Lewat Jalannya Pemerintah Kenapa Kiai Gak Soan Nah Itu Maka HPN Ini Harus Paham Itu Kenapa Rule of Game Yagyai Itu Rule of Law Seperti Itu Nah Menyongsong Masa Depan Ini Gak Mudah Dengan Teknologi Teknologi Yang Sudah Luar Biasa Amerika Telat Dia Yang Membangun Peradaban Milenial Tapi Begitu Dia Sombong Delat Masih Bertahan Pada Obligasi Mati Dia Dia Yang Yang Bangun Obligasi Dia Yang Bikin Dia Yang Punya Begitu Dia Sosoan Itu Mempertahankan Obligasinya Karena Dia Merasa Paling Kuat Dan Negara Yang Bisa Mengatur Obligasi Dunia Dia Bertahan Telat Dikit Habis Di Tahun 2007 Kita Belum Kerasa Tahun 2007 Habis Diajar Dia Keluarin Obligasi Gede Karena Apa Tiba-tiba Pemilik Uang Dunia Menggeser Duitnya 8 Triliun Dolar Ke HSBC Dari Bank Division New York Mau Apa Akhirnya 2012 Jatuh Tempo Gak Bisa Bayar Kepada Shanghai Corporation Hasilnya Apa Dia Nyerah Tapi Bentuk Penyerahan Dunia Modern Tetap Seperti Dunia Kuno Bikin Ketoprak Akhirnya Bikin Kiamat 2012 Dunia Terjadi Kiamat Amerika Habis Tapi Mau Geser Ke Cina Dikit Masih Malu Yang Selamet Tibet Iya Cina Gak Mau Kalah Ya Sudah Nyerah Aja Akhirnya Dia Bikin Film The Forbidden Kingdom Tongkat Sunggokong Harus Diserahkan Ke Cina Tapi Yang Nyerahkan Anak Amerika Kecil Diantar Sama Siapa Diantar Sama Jackie Chan Ingat Film Itu Dunia Sedang Berpikir Karena Apa Milenial Itu Tetap Ada Batas Teritorinya Namanya Apa Nation State Karena Sehebat Apapun Pemahaman Kita Tentang Eropa Ketika Kita Pergi Secara Manual Dengan Jasad Mesti Ditanya Passport Muma Mana Walaupun Passport Elektronik Atau Apa Tetap Batasnya Ada Jadi 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 Orang Tidak Tidak Boleh Lupa Makanya Semuanya Sedang Mempersiapkan Bagaimana Perlindungan Kepada Manusia Dengan Atas Nama Agama Atau Atas Nama Yang Lain Cuman Satu Bagaimana Kemanusiaan Bisa Berjalan Bisa Tegak Dan Bisa Melangsungkan Kehidupan Karena Dunia Sehabet Apapun Kalau Manusianya Habis Yang Tidak Berguna Agama Sebaik Apapun Kalau Manusianya Mati Yang Tidak 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 Makanya Kemanusiaan Ditaruh Di tempat Yang Sangat Tinggi Nah Hari Ini Sebenarnya Semua Orang Sedang Berbicara Tentang Kemanusia Kemanusiaan Gitu Nah Yang Paling Jenuin Ngomongin Manusia Yang Nanti Akhirnya Akan Menjadi Sebuah Ini ya KNO Yang Paling Jenuin Ketika Ngomong Manusia Kenapa Karena Semenjak Masih Belum Lahir Udah Diurus Masih Di dalam Perut Hanya N.O Yang Ngurus Manusia Semenjak Di dalam Perut Mitoni Ngapati Untang Selawatan Menganggil Tetangga Beli Jeruk Beli Apa Saja Sampai Roda Ekonomi Pasar Berputar Gara Gara Ngapati Wong Mitoni Ini urus Betul Ini manusia Karena Tulang Punggung Dunia Ini Manusia Jadi Akhirnya Semua Sadar Dunia Sekarang Sadar Pusatnya Ada di Manusia Cina Cina Kemarin Yang dibayangkan Penguasaan Ekonomi Dunia Dia Beli Semua Obligasi Dunia Dia Mainkan Semua Produsen Produsen Besar Dunia Dia Hajar Dengan Duplikasi Duplikasi Dia Jual Ke pasar Kelas bawah Sampai Kelas Menengah Habis Dunia Kacau Dan Dia Tidak Tersentuh Ketika Dunia Sedang Ngomong Agama Dia Punya Cara Sendiri Ngomong Agama Tuhan Larang Judi Dia Bikin Dewa Judi Tuhan Larang Mabok Dia Punya Dewa Mabok Tuhan Kalau Sudah Sangat Berkuasa Dinaik Isun Gokong Sampai Tuhan Yang Ngungsi Itu Kalau Di Cina Makanya Dia Flat Datar Cadangan Devisa Terbesar Dunia Hari ini Milik Cina Tapi Cina Baru Kerasa Pusatnya Ada Di Manusia Buktinya Apa Sekarang Begitu Dia Berpikir Punya Uang Dia Berpikir Juga Cadangan Makanannya Mau Dari Mana Karena Makanan Ternyata Tidak Bisa Digital Tidak Bisa Digital Makanya Sekarang Ketika Kemarin Dia Punya Kekuatan Finansial Gede Apa Renggang Kelahiran Di Setelah Itu Urusannya Makan Begitu Urusannya Makan Dalam Satu Hari Harus Kasih Makan 1,5 Miliad Manusia Sekarang Bergerak Mendekati 2 Miliad Baru Kerasa Tidak Tercukupi 1 juta Ton Gandum Setiap Hari Karena Apa Gandum Tidak Bisa Digital Dia Harus Tetap Ditanam Dia Tetap Sebagai Zara'in Baru Kerasa Maka Mereka Baru Sekarang Mulai Berbicara Tentang Manusia Harus Sopan Dengan Tetangga Dengan Apa Kembali Kenilai Nilai Luhur Cina Yang Sopan Yang Harus Ada Kalau Orang Minta Kasih Kalau Ada Orang Butuh Kasih Orang Utang Utangi Mulai Berbicara Begitu Karena Baru Kerasa Semua Tulang Punggungnya Adalah Manusia Di Tempat Yang Lain Sudah Masalah Manusia Saling Bunuh Atas Nama Agama Sehingga Agama Tidak Bisa Jalan Karena Manusianya Rusak Nah Sekarang Dunia Bagaimana Mengelola Manusia Agar Menjadi Sangat Baik Agar Manusia Itu Layak Menjadi Khalifatan Fil'ad Yang Punya Persediaan Itu Hanya NO Hari Ini Yang Lain Punya Humanisme Yang Lain Punya Behaviorism Tapi Nahdotil Ulama Punya Punya Apa Bagaimana Menjadi Insankah Kamil Manusia Yang Sempurna Diurus Belum Lahir Bagaimana Proses Membuatnya Diurus Semen Ngaji Kitab Kurotul Oyun Bagaimana Miring Kiri Miring Kanan Diurus Itu Besok Harus Mulai Lagi Naik Dari Kanan Turun Kiri Naik Kiri Turun Kanan Diurus Ada Kitab Nyal Komplet Setelah Jadi Diurus Bacain Quran Bacain Yasin Empat Bulanan Tujuh Bulanan Sampai Ketika Lahir Ari-arinya Diurus Karena Dia bukan Ari-ari Kambing Dia bukan Placenta Babi Dia Placenta Manusia Organnya Manu Manusia Diurus Dengan Bener Dikasih Lampu Dikasih Kembang Dikasih Jarum Dikasih Kaca Dikasih Sesir Bila perlu Dikasih Buku Bila perlu Kasih ATM Besok Diurus Itu Ayo Kasih Nama Walimatul Tasmiah Diurus Sampai Buang Pucuk Diurus Walimatul Komplet Sampai Mendekati Mati Masih Diurus Bacain Yasin Bacain Tahlil Begitu Sakarotul Mau Diurus Ngubur Diurus Bener Bener Ngurus Manusia Baling Komplet Yang Lain Manusia Sudah Diurus Seperti Ngurus Sapi Tapi Ngurus Manusia Sebagai Pusat Dari Segala Kehidupan Bumi Diurus Sebagaimana Urusan Manusia Mana Ditanya Kamu Kalau ditanya Marobu Buka Jawab Allah Ya Walaupun Tidak Jawab Ada Yang Nanya Lu Itu Dengar Apa Enggak Ya Kalau Kamu Pengen Tau Dengar Enggak Mati Yolah Tak Talkin Urus Komplet Dibacain Yasin Ya Allah Kuburannya Diperbaiki Dandani Karena Ini Kuburan Manusia Kasih Bunga Kasih Air Hargai Karena Ini Manusia Betapa Setiga Hari Empat Hari Tujuh Hari Empat Pertuluh Hari Setahun Khol Siapa Yang Ngurus Manusia Sedetil Dan Sekomplit Nakhdotil Ulama Saya Mau Nanya Bandingkan Dengan Seluruh Teori Kemanusiaan Dunia Gak Ada Satupun Orang Yang Berani Mengurus Manusia Seperti Nakhdotil Ulama Ngeragati Nduwi Nukok Not Ceruk Nukok Not Es Nukok Nopo Gutongo Walaupun Sudah Mati Ayo Gulei Kalau ada Cari Cari Mana Kalau ada Aku Pengen Ruongi Loh Itu Ngurus Manusia Karena Dia Ini Pusat Kalau Ini Baik Agama Berguna Karena Bisa Dijalankan Oleh Manusia Atas Nama Kebaikan Membangun Khilafah Manusianya Rusak Akhirnya Islam Gak Jalan Atas Nama Manusia Tapi Ribut Masalah Jenggot Taliban Bubar Orang Sembayang Jumat Yang Gak Ada Orang Ngaji Gak Ada Karena Tembak Tembaan Di Indonesia Gak Sholat Gak Apa Bisa Kumpul Bareng Dengan Cara Apa Di Dunga Tidak 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 Menjadi Ekstrim Tidak Memaksa Manusia Menjadi Manusia Asosial Tidak Memaksa Manusia Menjadi Individual Caranya Agar Manusia Tidak Menjadi Individual Maka Manusia Dalam Kehidupan Agama Yang Paling Pribadi Selalu Dihubungkan Dengan Kehidupan Bersama Doa Yang Masih Bersama Tinggal NO Yang Lain Amin Amin Kiainya Doa Kalau Namanya Istiwasah Kubro Yang Menikmati Siapa Tukang Parkir Menikmati Parkiran Tukang Tahu Menikmati Tahunan Bakul Kato Nikmati Kato Pasar Bergerak Dalam Kehidupan Sosial Yang Akan Menumbuhkan Kebersamaan Dan Ketahanan Pangan Dan Ekonomi Si Ngisi Sopo Nek NU Ayo Cinta Rasul Yang Menghasilkan Kehidupan Bersama Dan Roda Ekonomi Cuman Di NO Rejepan Mulutan Ruahan Nuzul Quran Hijriah Panggung Disewa Sound Sistem Disewa Tukang Soteng Disewa Tenda Disewa Gelaran Disewa Semua Roda Ekonomi Berputar Mulai Besek Sampai Pitik Bayu Ayo Coba Kalau Sudah Semuanya Solawatan Berateng Semua Mau Terserah Manusia Punya Kecenderungan Beda-beda Ada Yang Solawatan Dengan Model Arab Silahkan Ada Dengan Lagu Dangdut Silahkan Ada Dengan Lagu Jawa Silahkan Akhirnya Dikumpulkan Jadi Satu Di Alun Alun Namanya Apa Kridosono Bersolah Bersolawat Kalau Habib Saya Yang Datang Kain putih Laku Semua Pabrik Kain putih Seneng Sepanduk Laku Slayer Hanan Seperti Itu Dari Mana Kalau Itu Di Hitung Dalam Satu Tahun Berapa Trillion Yang Dikeluarkan Naldotil Ulama Untuk Merawat Manusia Yang Cinta Rasul Merawat Bangsanya Dalam Kebersamaan Dan Ini Kondisi Real Jadi Jangan Kau Bilang N Organisasi Kuno 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 Tapi Karena Kebersamaan Yang Dirawat Dan Dijaga Oleh N Yang Lain Menikmati Indahnya Kebersamaan Dalam Keamanan Berbangsa Dan Bernegara Bernegara Sopo Ini Ramello N Ramello N Ramello N Nikmati Dikelundung Nop Lung N Lain Terhadap Para jasa Para Pahlawan Yang Masih Ingat Siapa Kuburannya Di Parani Makam Di Datangi Bis Pariwisata Laku Nyambut Makam Wali Jual Kato Laku Jual Nasi Laku Sampai Copet Bisa Hidup Di Makam Para Wali Dan Pahlawan Itu Jasanya Sopo N Setelah Ziaro Kemakam Makam Para Wali Akan Rindu Dengan Tanah Tanah Itu Semakin Banyak Tanah Yang Dizi Arohi Semakin Banyak Kerinduan Terhadap Tanah Tanah Para Gurunya Kalau Semakin Banyak Kerinduan Tanah Tanah Para Gurunya Itulah Jikal Bakal Cinta Pada Tanah A Tanah A Air Mana Ada Santri Jadi Teroris Yang suka Ngebom Mau Ngebom Surabaya Nggak enak Sama Makam Ngebah Ngampel Mau Ngebom Madura Nggak enak Sama Makam Ngebah Halil Mau Ngebom Jumbang Takut Sama Makam Ngebom Mau Ngebom Cirebon Takut Makam Sunan Gunung Jati Mau Ngebom Jogja Takut Sama Makam Sejumat Ilkubro Takut Sama Imogiri Takut Dengan Makam Makam Itu Makanya Semua Teroris Yang Suka Ngebom Tidak Satupun Dari Mereka Adalah Kelompok Yang Pernah Jara Kubur Itungan Loh Tepuk Bantar Kau Sengkan Sungkan Nah Itulah N Lungor Kalau Tiba 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 Terseng Gala N Guna Apa N O Prei Mulutan Pasarmu Macet Sama Tuku Jeruk Mu N O Prei Esromerot Bopit Ano Makanya Orang Orang Pasar Dan Yang Bergerak Dalam Roda Ekonomi Jangan Musuhi N O Karena Kalau N Berhenti Dan Mogok Tidak Membeli Punyamu Punyai HP Entros Yang Dituku Bubar Nek Nah Coba Ini Lembengi Hutan Hutan Sone Payu Karena Hpn Tendone Payu Kan Gitu Son Payu Soteng Payu Mak Zukerbuk Payu Facebook Payu Siaran Langsung Nah Inilah Kompleksitas Kompleksitas Sebuah Sistem Kehidupan Yang Komprehensif Dan Integrated Dibangun Oleh Jam Ayah Nah Datil Ulama Dari Hulu Sampai Hilir Nah Datil Ulama Tidak Pernah Meninggalkan Manusia Tidak Pernah Meninggalkan Islam Meninggalkan Harap Mati Tinggal Begitu Mati Gelundung Begitu Baru Kubur Lali Sudah Itu Makanya Perang Jawa Bisa Terjadi Karena Apa Makam Karena Bagi Pangeran Diponegoro Urusan Makam Adalah Urusan Sirot Allah Zina An Amta Alayhim Kalau Waktu itu Diponegoro Tidak Melawan Mungkin Kita Habis Sudah Menjadi Sebuah Bangsa Karena Makam Karena Santri Punya Makam Yang Mau Ditabrak Oleh Rel Kereta Yang Bagi Belanda Kereta Itu Lebih Penting Tapi Jawa Waktu Itu Penting Tapi Makam Kihilang Kami Kihilangan Tawasul Kihilangan Wasilah Kihilangan Sirot Al-Mustaqim Yang Isinya Sirot Al-Ladzina An Amta Alayhim Hasilnya Apa Perang Jawa Meledak Belanda Bangkrut Akhirnya Ketika Belanda Bangkrut Belanda Nyesel Kita Habis Perang Sama Orang Jawa Akhirnya Van Deventer Sebagai Anggota Volkskrat Belanda Lapor Pada Latu Wilhelmina Harus Ada Sistem Perubahan Penjajahan Kepada Negara Negara India Belanda Kalau Tetap Dengan Perang Kami Sudah Tidak Sanggup Kami Bangkrut Akhirnya Ratu Wilhelmina Kalau Begitu Sekolahkan Aja Orang Inlander Orang Orang India Belanda Sekolahkan Lahirlah Politik Etis Akhirnya Kemudian Anak-anak Indonesia Bisa Sekolah Di Belanda Tapi Karena Anak-anak Indonesia Terbiasa Dengan Hidup Sosial Yang Terbuka Maka Mereka Lebih Suka Datang Ke Pasar Pasar Malam Di Pasar Pasar Malam Menemukan Sebuah Buku Seluntupan Yang Ditulis Oleh Ernest Renan Dengan Judul What Is The Nation Apa Itu Sebuah Bangsa Itulah Yang Melandasi Kesepakatan Bersama Hidup Satu Bangsa Satu Tanah Air Dan Satu Negara Satu Rusa Satu Bangsa Dan Satu Tanah Air Terikat Dalam Sumpah Pemuda Kemudian Ditopang Oleh Santri Hubul Hatton Minali Iman Jadilah Yang Namanya Nation State Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Akhirnya Kita Nikmati Arab Satu Bangsa Bisa Pecah Puluhan Negara Eropa Satu Bangsa Pecah Puluhan Negara Cina Satu Bangsa Pecah Puluhan Negara Tapi Kita Puluhan Bangsa Suku Dan Agama Mampu Bersatu Dalam Satu Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Dengan Cara Santri Dan Ahlatil Ulama Hari ini Kita Lebih Lega Ternyata Islam Masih Bisa Ada Ruang Besarnya Islam Yang Bergerak Ke Cina Berhenti Tidak Bergerak Lagi Islam Yang Bergerak Ke Eropa Macet Islam Yang Bergerak Ke Afrika Berhenti Yang Rusia Berhenti Subur Menjadi Kekuatan Muslim Terbesar Dunia Hari Ini Ada Di Indonesia Orang Haji Paling Banyak Indonesia Solat Paling Banyak Indonesia Orang Berjilba Paling Banyak Indonesia Orang Masjid Apal Quran Terbesar Ada Di Indonesia Maka Jangan Sekali-sekali Kita Mengatakan Islam Indonesia Adalah Islam Tertindas Dan Dikriminalisasi Itu Adalah Upaya Orang Orang Bodoh Yang Sedang Menjual Apa Yang Sudah Gagal Di Beberapa Tempat Ikhwan Muslimin Problem Solving Nya Orang Mesir Gagal Di Mesir Ikhwan Muslimin Gagal Ada Kemudian Datang Dari Filistin Namanya Khizbut Tahrir Didirikan Oleh Takiyutin Anab Hani Gagal Di Arab Dibawa Kesini Semua Produk Gagal Hampir Semuanya Dibawa Kesini Kenapa Karena Tidak Mau Menjadi Followernya Nah Dutil Ulama Pengen Independent Akhirnya Jadi Agak Organisasi Freelance Yang Tidak Cocok Dengan Tanah Nusantara Ketika Mereka Tidak Cocok Dengan Tanah Nusantara Kita Teguhkan Bahwa Kita Punya Islam Nusantara Lini Islam Indonesia Dengan Tulang Punggung Nah Dutil Ulama Siap Menyongsong Teknologi Yang Sudah Dipakai Beratusan Tahun Yang Namanya Cloud Yang Namanya Law Hil Mak Kita Sudah Menyelesaikan Itu Yang Lain Menggunakan Tapi Mengingka Mengingkari Jadi dunia Sedang Berubah Bergeser Kemana Pun Siap Pernah Tidak Membayangkan Bahwa Sistem Analog Yang Namanya Inggris Itu Yang Sekian Puluh Tahun Menikmati Fasilitas Poroskan Bera London Sama Washington Tiba-tiba Gagal Brexit Tiba-tiba Kemudian Eropa Membayangkan Punya Lahan Yang Luas Kemudian Mendanai Ukraina Untuk Melakukan Perang Dengan Rusia Rusia Bertahan Akhirnya Diledakkan Pipanya Sekarang Beli Gas Dari Amerika Jatuhnya Lebih Mahal Akhirnya Eropa Di depan Musim Dingin Sangat Kacau Luar Biasa Sudah Bukan Lagi Inflasi Sudah Bukan Lagi Apa Deflasi Sudah Bukan Lagi Reflasi Tapi Ini Adalah Resesi Dunia Yang Luar Biasa Yang Akan Dialami Oleh Orang Orang Di Seluruh Dunia Pada Tahun 2030 40 Krisis Air Pangan Dan Energi Krisis Air Insyaallah Kita Masih selamat Karena Kita Negeri Air Hujan Tidak Pernah Berhenti Urusan Urusan Makanan Insyaallah Kita Masih Selamat Karena Makanan Kita Variatif Dari Padi Telo Sampai Tales Sampai Gembili Sampai Uwi Masih Komplet Dari Urusan Energi Kita Masih Menyiapkan Tiga Energi Besar Kalau Berbicara Tentang Energi Air Kita Punya Air Berbicara Tentang Energi Panas Bumi Kita Negeri Cincin Api Berbicara Tentang Energi Matahari Kita Punya Tiga Waktu Berbicara Tentang Energi Angin Kita Punya Pantai Terpanjang Dunia Maka Jangan Heran Semua Sedang Bersiap Ke Indonesia Nabi Sulaiman Dikatakan Dari Indonesia Karena Membangun Candi Boroh Hudur Ratu Sabah Dikatakan Dari Wonosobo Nabi Sulaiman Dari Sleman Sekarang Atlantis Yang Hilang Dikatakan Dari Bawe Bawean Dan Kita Akan Bangga Dengan Halal Cara Yang Paling Fundamental Untuk Mendekonstruksi Budaya Orang Setelah Itu Take Over Diambil Atas Nama Turunan Nenek M Yang Kau 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 Tola 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 Makanya Nah Tidak Lupa Cinta Tanah Air Ziaro Kubur Kemana Kemana Ini Bagaimana Mempertahankan Bangsa Dan Negara Karena Masa Depan Kita Adalah Masa Depan Dimana Teritori Yang Terjaga Untuk Siapa Untuk Anak Anak Indonesia Dan Disitulah Nata Tululama Dengan Sekian Dinamikanya Antara Pengurus Harian Pengurus Banom Antara HPN Yang Akan Bergerak Ke Titik-titik Yang Paling Berjihad Ini Nanti Yang Tidak Mengambil Titik Paling Ekstrim Apakah Kiri Apakah Kanan Tapi Tetap Di Tengah Tengah Mengambil Sikap Tawasud Itu Enggak Mudah Bawa Kalau Menjadi Ekstrim Itu Mudah Tinggal Bawa Bom Panci Udah Ekstrim Udah Selesai Nah Itulah Nah Ini Dunia Masih Depan Dunia Sebentar Lagi Akan Ada Penyelesaian Bangsa Yang Gagal Bangsa Yang Bangkrut Nah Tinggal Nantara Tidur Lama Yang Punya Umat Makanya Kita Menyiapkan Itu Semua Dalam Bingkai Yang Paling Dasar Menjaga Manusia Eksistensi Bangsa Dan Negara Kita Bangkitkan Semangat Beragama Yang Tetap Punya Jangkar Sosial Yang Mapan Amma Bakdu Nah Ini Baru Mukot Dima Nah Ini Belum Mulai Ngaji Ini Ngaji Kan Ada Amma Bakdunya Nah Ini Baru Amma Bakdu Belum Mulai Bawangan Tenang Masih Suri Ini Baru Amma Bakdu Jam Pira Oh Jam Sebelas Karena Ini Pengusaha Udah Nanti Kapan Kapan Lagi Kita Teruskan Kalau Sudah Situasinya Redang Hujan Ini Sini Kita Kumpul Kita Tablik Akbar Besar Warga Nahdlatil Ulama Yogyakarta Kita Berbicara Agama Bangsa Dan Negara Dengan Basic Manusia Yang Paling Solid Paling Komprensif Hari Ini Hanya Nahdlatil Ulama Yang Punya Mekanismenya Ternuan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Fatiha Auzubillahimine Jina Bihar Min Jami' Al-Ahwali Wal Afad Wataqdilana Ya Allah Bihar Min Jami' Al-Hajan Udutahhiruna Bihar Min Jami' Sajiat Watar Fahuna Bihar Indaka Al-Darajan Waduballighuna Bihar Aksal Gayati Min Jami' Al-Khayati Fil Hayati Waba'd Al-Mamat Innaka Semi'un Qaribun Mujib Al-Darwan Amin Ya Qadiy Al-Hajan Allahumma Firlana Zunubana Waliwalidina Waraham Wukama Rabbawna Sikhara Allahumma Firlil Muslimin Wal Muslimat Wal Muminin Wal Muminat Al-Ahyai Minhum Wal Amwat Bir Rahmatika Ya Rahman Rahimin Allahumma Aina Ala Zikrika Wasyukrika Wahusna Ibadatik Allahumma Al-Latada'alana Zamban Illa Ghafartah Wala Haman Illa Farajtah Wala Dainan Illa Qadaytah Wala Maridan Illa Shafaytah Wala Ayban Illa Shatartah Wala Faqiran Illa Agnaytah Wala Jahlan Illa Allamtah Wala Hajatan Min Hawa'ij Dunya Wal Akhirati Illa Qadaytah Waya Sertah Allahumma Yassir Umurana Wahusil Makasidana Wahusil Waqasidana Ya Allah Birahmatika Ya Rahman Rahimin Allahumma Inna Nasaluka Min Khairi Ma Sa'alaka Min Nabi Muhammadin Sallallahu Alayhi Wasallam Wa Na'uzu Bika Min Sharr Masta Azaka Min Nabi Muhammadin Sallallahu Alayhi Wasallam Rabbana Aatina Min Ladun Ka Rahmatan Wah Hayy Lana Min Amrina Rashada Rabbana Takabbal Dua Ana Watakabbal Hajatana Innaka Antas Sami' Dua Wa Innaka Antas Sami' Al-Alim Watub Alayna Ya Allah Watub Alayna Ya Allah Innaka Anta Tawwab Raheem Rabbana Aatina Fi Dunya Hasana Wa Fi Al-Akhirati Hasana Tawakina Aza Bannar Wa Adakhirna Al-Jannata Ma'al-Abrar Ya Azizu Ya Ghaffar Ya Rabbal Al-Alamin Wasallallahu Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Wasahbihi Wabarak Wasallam Subhan Rabbika Rabbil Azzati Amma Yasipun Wasalamun Ala Al-Mursalin Walhamdulillahi Rabbil Al-Alamin Al-Fatiha A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Amidin Iyakana Umudu Iyakana Asta'in Dinas Suratul Mustaqim Suratul Ladina Alamta Alayhim Wa Dil Maudu Bi Alayhim Malad Dhalin Amin Taqabbal Allah Minkum Mina Wa Minkum Taqabbal Ya Kareem Allahumma Salli Ala Muhammad Amin Iyakana 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati